Pemirsa penyidik unit reskrim Polsek Kota Baru melakukan tahap 2 terhadap berkas perkara pencurian motor yang terjadi di Masjid Nur Saada saat ini tersangka Jimmy Aldrian telah resmi menjadi tahanan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi. Penyidik unit reskrim Polsek Kota Baru melakukan tahap 2 kasus pencurian motor dengan tersangka nama Jimmy Aldrian Kurniawan Kejaksaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi beberapa waktu lalu. Hal ini diakui Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Anindito yang mengatakan bahwa setelah berkas perkara tersebut dinyatakan tangkap, pihaknya telah melimpahkan atau melakukan tahap 2 kasus tersebut. Meski telah menjadi tahanan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, tersangka Jimmy Aldrian Kurniawan masih akan tetap ditahan di rutan Mapolsek Kota Baru hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya, timacan unit reskrim Polsek Kota Baru berhasil menangkap Jimmy Aldrian Kurniawan, pelaku curanmor yang melancarkan aksinya di Masjid Nur Saada, Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 5 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Minggu 24 Juli 2022 lalu. Akibat perbuatan Jimmy, korban mengalami kerugian mencapai 14 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jimmy akan dijerat dengan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.